yo halo semuanya kembali lagi di game dinasti warrior 8 bersama saya Alfian jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata kelima atau senjata bintang 5 untuk karakter Wang Yuanji tapi seperti biasa sebelum kita lanjut di permainan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe serta tonton videonya sampai habis ya oke kita udah memasuki pemilihan battle ya untuk karakter Wang Yuanji ini di kerajaan Jin ya kalian pilih kerajaan Jin lalu untuk pe battle nya kalian pilih di battle of Jianye shimaza force Oke untuk difficult heart ya Jin mana ini dia Wang Yuanji nah sini dia oke Oh selanjutnya kita kita prepare dulu untuk senjata utamanya pisau ya hander plate Oh lumayan aku udah mendapatkan di level 4 guys untuk weapon yang kedua seperti biasa aku pakai senjatanya lubu ya Albert nice untuk skill disini ini my killer Oh sepertinya enggak perlu aku rupa ya untuk animal yang pasti red hair nah ini dia nice sekarang kita memasuki area pertempuran my brother he doesn't know how to treat people getting us to take down Jan yay while he's off attacking Chengdu I'd expect no less from him he knows exactly how to handle you huh you only get serious once you are really we push to your limits what that's not fair but it is true that we've never advanced on two fronts like this before this is quite a bold move for our Lord it makes me start to wonder yeah you worry too much you Angie could always throw a little of that my way you only seem to worry about my brother that isn't the case at all it's almost time are you ready when you are this battle shall spell the end of woo we will secure victory and deliver the land in the name of my brother ok guys setelah kita melihat sedikit cut skin ya jadi kali ini aku akan menunjukkan langkah-langkah untuk mendapatkan senjata bintang lima untuk karakter yang satu ini guys jadi untuk syaratnya kalian cuma disuruh membuka gerbang kastil utama ya yang didalamnya itu ada sun shu jadi syaratnya kalian cuma membuka gerbang yang di dalamnya ada sun shu ini guys oke tapi kalian harus melakukannya dalam waktu kurang dari 8 menit ya setelah kalian mengalahkan kwanji atau kwanji itu berada di lokasi kastil sebelah tenggara guys atau di sebelah kanan bawah itu ya jadi perhitungan waktunya dimulai sesaat kalian merebut kastil yang di sebelah kanan bawah guys oke sekarang kita memasuki ke pertempuran guys jadi disini kita langsung menuju ke lokasi kwanji ya nah itu sudah ditandai warna hijau guys oke jadi langkah awal kita merebut kastil ini dulu nah ini dia nice kita kalahkan base kaptennya ya untuk merebut kastilnya tapi disini nanti ada kuannya ini dia udah muncul ya si kwanji jadi ada dua kwanji ya guys kalian kalahkan dua-duanya dan merebut kastil ini ya nice oh masih ada satu lagi guys waduh ini agak susah juga ya yang kwanji satunya ini guys oke nice setelah kalian mengalahkan kwanji dan merebut kastil ini kalian langsung menuju ke kastil utama guys oke kita kembali melalui rute ini guys ya selalu kayaknya disini nanti ada pasukan embus ya Oh nggak ada setelah kita memasuki ini kalian ikuti jadi jalur ke sini guys ke lokasi yang bertanda hijau ya oke kita kalahkan lukang ini ya kita kalahkan nice keren juga ya musuhnya si Wang Yuanji ini oke kita berhasil mengalahkan Liu Kang selanjutnya kita lewat jalur sini guys nah ini ada jalur kecil ya sambil mengalahkan disini nanti ada balista nah itu kan kita hancurin kita hancurin semua balistanya ya biar nggak ngerepotin nih guys oke jadi disini kita memilih jalur memutar ya guys nah ini ada ding feng kita kalahkan juga nice ada siapa nih eh kita kalahkan juga ya Oh liansi ternyata jadi kita kalahkan aja biar nggak ini guys apa ngurangin ini ya pasukan musuh gitu mantep selanjutnya kita tinggal menuju ke kastil utama guys oke jadi disini ada lukang ya kita kalahkan sekali lagi ush hampir aja guys agak nyusah ini ya ini pasukan pemanahnya ini guys sekarang aku ambil kuda aku ambil kuda dulu guys selanjutnya kita kalahkan lukang ini ya oke kita tunggu gerbangnya ini terbuka guys nice nice gerbang sudah terbuka sekarang oh ini dia ya discover treasure lokasinya sudah muncul guys ini dia lokasinya ya di sebelah barat oke langsung kita ambil aja dulu setelah itu kita kalahkan siapa nah ini dia rainblades oke sekarang kita ketinggal kalahkan sunshu nice mantep gimana guys gampang banget bukan jadi seperti itu ya caranya mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye